Intro Hai, apa kabar semua? Kita bertemu sekali lagi dan pada kali ini saya masih lagi dengan Keladi Macrorhiza Virigated Seperti yang anda lihat, ini adalah Keladi Macrorhiza Virigated di benar daunnya sangat cantik sekali Namun demikian, untuk makluman anda, Indok Keladi ini adalah berwarna hijau dan sedikit tompok putih saja seperti ini pada mulanya Namun setelah saya potong pokok Indoknya dan menyemai ubinya, maka ianya muncul daun putih seperti sedemikian Jadi ini adalah pokok Indok Keladi Macrorhiza itu sebelum ini yang saya potong ubinya dan saya tanam Dan keratan daripada atas ubi tersebut, saya semai masih juga menghasilkan daun yang hijau Dan ini adalah tapak asal Keladi Macrorhiza yang berwarna hijau itu yang saya potong dahulu Di mana saya tinggalkan sisa ubinya, kemudian ubinya tumbuh, menghasilkan anak dengan banyak sekali Dan anak-anak itu saya potong, cabut, keluarkan dan semai berasingan Saya rasa semua sudah maklum bahwa Keladi Macrorhiza ini sangat menjadi buruan pada masa kini Sehingga ada yang menjual dengan harga ribuan ratusan puluhan Jadi memandangkan kedudukan Keladi Macrorhiza sekarang ini sangat tinggi Permintaannya sangat tinggi, maka saya ingin berkongsikan kepada anda semua Cara untuk memperbanyakkan Keladi Macrorhiza ini Bukan sahaja boleh diperbanyakkan melalui keratan ubi Ianya juga boleh dibiarkan melalui biji ubi Jadi bagaimana cara untuk mendapatkan biji ubi ini Saya akan tunjukkan kepada anda Karena perbezaan Keladi Macrorhiza yang ditanam di dalam pasu dan di atas tanah Adalah sangat berbeza sekali untuk kita menuai biji ubinya Di sini kita dapat lihat mata tunas yang hampir keluar ke permukaan tanah Dan ianya adalah hasil daripada biji ubi Keladi Macrorhiza Oke Jadi biji ubi ini akan menghasilkan tunas Dan ianya sangat bergantung kepada kedalaman tanah tersebut Sekiranya semakin dalam biji ubi itu berada Mata tunas yang keluar akan lebih kepada albino yaitu putih Untuk mendapatkan biji keladi Macrorhiza virigated ini adalah sangat mudah sekali Karena biji keladi ini akan muncul ataupun tumbuh di sekitar ubi tersebut saja Ianya tidak merayap seperti keladi Mickey Mouse Yang boleh hidup jauh daripada indoknya Tetapi keladi Macrorhiza ini Anak-anaknya akan tumbuh di sekitarnya melalui biji ubi yang dihasilkan Oleh itu untuk senang memperolehi biji ubi keladi ini Kita hendaklah memastikan tanah kita itu senang dibongkar Bukannya seperti ini tanah liat Dimana tanah ini adalah tanah asal yang saya gunakan Tidak campuran tanah apa-apa Dan pertumbuhan keladi ini juga sangat kecil Kepada mereka yang pertama kali mengikuti youtube channel saya Jangan lupa like, subscribe, dan share Di dalam youtube channel saya ini Saya berkongsikan banyak perkongsian yang mungkin berguna dan bermanfaat kepada anda Terutama sekali kepada mereka yang baru berjinak di dalam penanaman keladi ini Semoga perkongsian saya di dalam video saya sebelum ini Dan yang akan datang membantu anda Terima kasih telah menonton Bagi mereka yang mengalami kesukaran untuk memperolehi Biji ubi keladi mikrohiza Akibat daripada media tanah yang digunakan Sebenarnya anda boleh cuci akar keladi tersebut Supaya mudah dan senang untuk anda cabut Serta memperolehi ubi keladi mikrohiza Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah mencuci dengan bersih serta mengambil ke semua biji ubi ini Maka ubi ini akan saya tanam semula pada tapak asalnya Namun sebelum itu Kesemua daun ubi ini akan saya buang Ini adalah bertujuan untuk mempercepatkan daun baru keluar Sekiranya daun lama itu tidak dibuang Maka untuk menghasilkan daun baru sangat lambat sekali Dan inilah ubi-ubi yang kita perolehi Biji-biji yang kita perolehi Daripada tapak serta keladi yang kita bongkarkan tadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Media tanah yang saya gunakan untuk menyemai biji keladi ini adalah tanah kompos dan topsoil sahaja Campuran dua tanah ini sudah memadai Dan cara untuk meletakkan biji keladi ini tidaklah begitu spesifik Kerana dalam posisi apapun anda meletakkan biji keladi ini Apabila ia tumbuh Tunasnya akan timbul ke permukaan tanah juga Ianya sama seperti keratan ubi Kerana setiap biji keladi yang tumbuh akan muncul ke permukaan tanah Kerana mereka mencari cahaya matahari Jadi jangan risau untuk menentukan posisi biji ubi keladi anda apabila anda menyemainya Semayan akan sedikit berbeza Sekiranya ada biji yang sudah mengeluarkan tunas yang begitu panjang seperti ini Di mana tunas tersebut, biji tersebut, anda mestilah menanam mengikut seperti ini Kelembapan media tanah adalah sangat penting Untuk semayan biji ubi dan juga keratan ubi keladi makrohiza ini Jadi kita perlu pastikan bahwa permukaan tanah itu sentiasa lembab Dan bukannya basah Karena apabila telapak basah Ianya boleh menyebabkan biji ubi ataupun keratan daripada ubi membusok Ini adalah hasil daripada semayan biji ubi Semayan daripada biji ubi ini adalah sangat mudah Karena biji ubi cepat mengeluarkan tunas Paling lama dalam 3 minggu Namun demikian kebarang kalian untuk biji ubi Mengeluarkan anak yang full albino adalah sangat tinggi sekali Terima kasih telah menonton! Ini adalah anak keladi yang disemai melalui keratan ubi Dan kita dapat lihat perbezaan pertumbuhan keladi tersebut Jika disemai melalui keratan ubi dan juga biji ubi Sekian ini saja perkongsian daripada saya pada kali ini Semoga perkongsian ini membantu dan bermanfaat kepada anda yang di luar sana Sekiranya ada sebarang pertanyaan anda boleh tinggalkan di ruangan komen Semoga kita berjumpa lagi pada perkongsian video yang akan datang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!